Pemerintah pusat akhirnya tetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2018 sebesar 5,6 persen. Penetapan tersebut ditetapkan pada sidang kabinet terkait Pagu Indikatif Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN tahun 2018 yang digelar di Istana Negara pada Selasa 4 April 2017 kemarin. Penentuan target pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sebesar 5,6 persen ini ditentukan berdasarkan kondisi perekonomian dunia saat ini dan prediksi perkembangan ekonomi di masa mendatang. Sementara itu untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan mengoptimalkan sektor ekspor dan investasi. Meski target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6 persen tersebut untuk tahun 2018, namun Presiden berharap agar sejak tahun 2017 ini dilakukan penghematan besar-besaran di seluruh lembaga, beberapa rutinitas yang kurang ada manfaatnya dan telah terjadi selama bertahun-tahun, Presiden meminta agar hal tersebut dirubah demi penghematan anggaran. Presiden juga menekan agar dari penghematan anggaran ini bisa dialihkan untuk belanja modal. Pertumbuhan ekonomi yang kita inginkan yaitu 5,6 persen, betul ya? Tetapi saya ingin ini tidak hanya 2018. Di 2017, mumpung kita baru masuk pada 3 bulan pertama, kita ingin agar 2017-2018 itu dilakukan penghematan besar-besaran di seluruh kementerian dan lembaga. Terima kasih telah menonton! Selain penghematan anggaran, salah satu langkah awal untuk memenuhi pencapaian target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 mendatang, yaitu dengan dilakukannya pemangkasan regulasi-regulasi yang tidak efektif dan dinilai menjadi penghambat pertumbuhan investasi. Dengan demikian diharapkan bisa meningkatkan minat investasi para investor, sehingga bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga melebih ekspektasi yang ditentukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!